Intro Sejungga ruas jalan tol Trans Sumatra kembali diresmikan oleh Presiden Joko Widodo yang diresmikan kali ini terletak di Provinsi Sumatra Utara. Pada 10 September 2024, Presiden Jokowi menyatakan resminya ruas jalan tol Binjai Langsa dan jalan tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat atau Kutepat peresmian dilakukan di gerbang tol Sinaksak, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara. Adapun yang diresmikan untuk jalan tol Binjai Langsa ialah Seksi 2 Setabat Tanjung Pura sepanjang 26,2 km Sementara untuk jalan tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat ialah Seksi 3 dan 4 Tebing Tinggi seberlawan Sinaksak sepanjang 45,6 km. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini saya resmikan jalan tol ruas Binjai Langsa Seksi 2 Setabat Tanjung Pura dan jalan tol ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Seksi 3 dan 4 Tebing Tinggi seberlawan Sinaksak di Provinsi Sumatra Utara. Ruas tol Setabat Tanjung Pura telah dibangun sejak tahun 2020 dengan anggaran 11,6 triliun rupiah. Secara rinci, ruasnya Setabat Kuala Bingai 7,55 km telah dioperasikan sejak 20 September 2023 Sementara ruas Kuala Bingai Tanjung Pura 19 km dioperasikan sejak 29 Januari 2024 Ruas Setabat Tanjung Pura merupakan bagian dari jalan tol Binjai Langsa sepanjang 130,6 km yang dikerjakan oleh PT Utama Karya Infrastruktur atau HKI Jalan tol ini memiliki total 5 seksi Seksi 1 Binjai Setabat 11,8 km yang telah diresmikan sejak 4 Februari 2022 lalu oleh Presiden Jokowi Seksi 2 Setabat Tanjung Pura 26,2 km yang baru diresmikan 10 September 2024 ini Sementara 3 seksi lainnya masih dalam tahap pembangunan Seksi 3 Tanjung Pura Pangkalan Berandan 18,9 km hingga bulan Agustus 2024 Progres pembangunannya telah mencapai 98,13% Seksi 4 Pangkalan Berandan Karang Baru sepanjang 44,2 km dan Seksi 5 Karang Baru Langsa sepanjang 29 km Sementara untuk ruas tol Tebing Tinggi Seberlawan Sinaksak telah dibangun sejak tahun 2018 dengan anggaran 6 triliun rupiah merupakan bagian dari jalan tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat sepanjang 143,25 km yang dikerjakan oleh PT Utama Margawa Sekita Jalan tol ini memiliki total 6 seksi Seksi 1 Tebing Tinggi Indrapura sepanjang 20,40 km yang telah diresmikan oleh Presiden Jokowi sejak 7 Februari 2024 Seksi 2 Indrapura Kuala Tanjung 18,05 km Seksi 3 Tebing Tinggi Dolok Merawan sepanjang 30 km Seksi 4 Dolok Merawan Simpang Panei sepanjang 28 km Seksi 5 Simpang Panei Pamatang Raya sepanjang 22,30 km dan Seksi 6 Pamatang Raya Parapat sepanjang 16,70 km Adapun dalam peresmian kedua jalan tol tersebut Presiden Jokowi menyampaikan bahwa jalan tol Trans Sumatra sepanjang 2,994 km diharapkan hingga akhir tahun 2024 sudah tembus 1,100 km Ia berharap dengan kehadiran jalan tol ini akan mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di koridor sekitarnya menambah daya saing daerah serta sistem logistik mobilitas orang dan barang akan semakin cepat termasuk memangkas waktu perjalanan seperti ketika dari Medan yang sebelumnya bisa menghabiskan waktu 3,5 jam sampai 4 jam sekarang hanya butuh 1,5 jam saja Terima kasih sudah menonton video ini Jika kalian suka videonya jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia Salam Konstruksi